Ya, pokoknya ada beberapa permintaan dia lah, dia bayarkan ini, bayarkan itu kan, ya. Bila saya belum ada kesanggupan untuk itu kan, orang setiap kita kan punya kemampuan yang berbeda-beda kan, gitu ya. Tapi pengakuan Marlina katanya cuma diberi 1 juta per bulan itu benar nggak, Bih? 1 juta per bulan, ini bukti transfernya ada sama saya semua. Berapa, Bih? Dia bilang ke saya kebutuhan untuk anak-anaknya itu 135 ribu per hari, itu sudah saya penuhi. Saya transfer setiap minggu, itu ada bukti transfernya ada semua sama saya. Ini belum saya print ya, kalau saya print nanti saya perniakan sama kalian semua. Berapa yang sudah saya transfer ke Keningdia? Ada semua. Gitu ya. Ada semua. Tercukupi masalah kebutuhan itu, tapi lebih dari itu, saya juga punya kemampuan. Keterbatasan kemampuan. Permintaannya berapa sih, Abi? Ada lah gitu ya, untuk menutupi ini, menutupi itu gitu ya. Ada gitu. Tapi maaf kan yang lebih ramai duitanya itu tentang, maaf ya Abi, tentang peningkapan. Itu saya katakan, itu tidak benar sama sekali ini ya. Saya katakan dengan tegas ya, itu tidak benar sama sekali ya. Saya terus serang aja, saya mengatakan ke segala lagi. Tanggal satu dia meninggalkan rumah, tanggal enam saya datang ke sana. Saya meninggalkan kalah ke dia, secara misal dengan dia, berdua kemudian ya. Saya pulang ya. Dan saya agak bingung itu, tanggal dua belas ya. Tanggal dua belas. Tanggal dua belas. Itu tiba-tiba dia melakukan, apa namanya? Prespon. Nah, prespon ya, di salah satu kafe ya, di Jakarta Selatan. Justru saya diberitahu juga sama rekan-rekan wartawan kan gitu ya. Begitu saya lihat videonya, saya kaget gitu ya. Dan bahkan yang saya agak bingung itu, ada hasil pisum segala kan gitu. Ya, record medis. Ya kan? Padahal dia berpisah sama saya, sudah hampir setengah bulan. Dari tanggal satu sampai tanggal dua belas kan gitu ya. Itu yang membuat saya bingung gitu. Ini pisum yang mana kan gitu ya. Kan gitu ya. Gitu ya Pak, ya. Jadi saya membantah dengan keras masalah itu, itu adalah kebohongan besar. Tapi jadi laporin yang bersangkutan nggak? Akan kita pertimbangkan ya Pak? Ya betul. Kita akan melihat dari kemana arah yang maunya. Berani kita, berani saya. Ya, berani. Jadi selainnya kan makannya saya katakan, dari awal ini adalah permasalahan rumah tangga ini. Saya tidak, saya sebenarnya tidak pengen sebenarnya ini terjadi, mencuat ya. Tapi karena dia yang selalu, apa namanya, memulai dari awal kan gitu ya. Saya mencoba menahan nih. Ya, mencoba menahan dari awal. Tapi lama-kelamaan saya lihat ini saya harus bicara. Makanya dari awal saya ceritakan ya, tonologinya seperti itu. Mungkin tambahan dari kalian. Ya. Teman-teman, terima kasih. Ya, kita sudah mendengar ya, bahwa ayat Pak Kemalik ini menceritakan dari keluhan-keluhan yang dianggap ada tidak kebenaran. Ya, dan dari mantan istrinya itu mencari pembenaran. Kita di sini hidup ya. Tidak ada yang menyalahkan, tidak ada yang mencari pembenaran. Tetapi, saya sebagai penatasi hukum ya, ini kan berjelas. Bahwa tanggal 6 ditalat, mengapa pada saat itu dia tidak membuat suatu bagaimana caranya. Kalau dia luka, lukanya seperti apa. Atau dia maunya seperti apa. Kan bisa selesaikan secara baik-baik pada saat dia berumah tangga. Ya, kemudian mengapa setelah ditalat, diterima, terjadi adalah kebohongan-kebohongan publik. Yang akhirnya mendorong kepada pemikiran-pemikiran orang. Lalu, ya, ini ayahnya Tak Kemalik ini selalu berdiam dan bersabar. Tapi, kesabaran manusia itu kan ada batasnya. Tidak mungkin dia bersabar, terus menunggu, terus-terusan dikatakan penyimpangan seksual, penyimpangan terhadap oralseks. Karena, kenapa pada tanggal 6 ditalat itu, kenapa dia tidak melakukan sesuatu hal apabila memang, ya, apabila memang itu dilakukan oleh ayahnya Tak Kemalik, kan bisa melakukan sesuatu. Yaitu, misalnya laporan polisi, atau dia melaporkan kepada pihak yang tertentu, betul kan? Atau setelah tanggal 1 dia meninggalkan rumah? Iya, makanya, apakah ini dipikir secara logika, dari tanggal 1, tanggal 6 itu, kan tidak ada permasalahan. Kan sudah dilihat di publik, nih. Dia ngomongnya apa, kemudian, dari tanggal 1, tanggal 6, ya, setelah itu berpisah dengan baik-baik, dan diserahkan itu semua hak terhadap mantan istrinya, maka tidak ada lagi untuk berkata lain untuk perbuatan-perbuatan yang artinya telah berpisah rumah tangga dengan baik. Dari melihat bahwa pemikiran-pemikirannya itu dilihat ayah Tak Kemalik ini, jika pikirannya goncang, ya. Tetapi, kalau mamanya dikatakan penyimpangan dan diterima pisum, coba, pikirkan kita, apakah kita mampu untuk mengambil pisum itu? Atau rekomenis itu? Itu kan rahasia dokter. Gak mungkin bisa diambil. Kalau dia, misalnya, mamanya lukanya diri di luar daripada, ya, di luar dari tanggal, mamanya tanggal 6, ya, tanggal 5, tanggal 4, mungkin ke luka, mungkin. Dia pada waktu itu kan berseteru. Bisa bagaimana caranya lukanya dia, bagaimana juga tanggung jawabnya. Tapi ketika saat tanggal 9, ini tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Apa masalahnya gitu? Selesai. Tetapi, setelah itulah dia membuat kebohongan publik. Yang mengatakan bahwa ayah Tak Kemalik ini adalah penyimpangan. Penyimpangan di mana? Simpang yang mana yang dilakukan? Ya, kalau misalnya penyimpangan itu, kita sudah bertanya kepada ayah Tak Kemalik, ada kelebihan jiwa enggak? Ada organ tubuh yang ada penyimpangan enggak? Atau ada yang suatu nonjol dalam pikiran yang negatif, tidak? Dia bertanya, dia normal kok. Betul enggak? Normal enggak? Normal. Normal. Di situlah. Punya agama, punya tuntunan, sehat, zahir, dan batin. Tahu aturan, batasan dalam agama itu tahu. Yang bersangkutan sendiri mengaku, menikah karena ingin belajar agama. Tapi mengakunya tidak pernah diajarkan agama dan tidak pernah diajarkan agama. Mungkin dia lupa bahwa kita hampir setiap malam selalu sholat berjamaah. Ini saya katakan, hampir setiap malam kita sholat berjamaah. Pengakuan yang disana katanya sholat berjamaah juga dia yang mengingatkan, Nabi, bukan Abi yang menuntun katanya. Serah lah apa kita di sini. Abi, ini kan tadi di Eko ini dia bilang kalau Abi, ini ada ulama yang bilang kalau dengan melakukan itu ada yang salah, ada yang harap. Betul enggak Abi mengatakan? Enggak, benar. Enggak sama sekali. Berarti Abi tahu itu haram ya, Abi? Itu haram. Itu diharamkan. Makanya saya katakan, saya ini orang yang beragama, orang yang sehat, jasmahi, dan berohani, orang yang punya etika, orang yang punya adat, sadar, gitu ya. Itu yang harus saya garis bawah. Oke guys, satu pepanjang lagi guys ya. Mungkin dia ingin mencari sensasi, tapi sasarannya yang tidak jelas. Mungkin dia ingin dilihat juga di muka publik ini bahwa ingin juga bahwa terangkat ayahnya Taki Malik ini dibuat semacam kayak pembunuhan karakter. Kalau misalnya seperti itu, kebohongan-kebohongan itu kan tentu ada undang-undangnya. Tentu ada yang orang tersentuh dalam hidupnya, dan terganggu dalam pikirannya, maka ini ayah Taki Malik ini akan berpikir, apakah selaku langkah-langkah ini akan dibiarkan aja, atau langkah selanjutnya akan mengambil langkah-langkah sesuai dengan penduduk-undangan. Nah, ini akibat daripada ucapan yang dilontarkan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara nyata. Secara nyata dalam kehidupan. Rahasia rumah tangga itu tidak perlu dibongkar publik. Rahasia dalam rumah tangga itu hanya ada kedua pihak. Suka, tidak suka, itu rahasia. Apalagi mengatakan bahwa penyimpangan seksual atau oral sex, itu sudah tidak dimungkinkan berbicara seperti itu di muka publik. Yang bicara publik itu yang keluhan apa, seperti kekurangan materi, atau dia tidak diberikan mobil, atau karena dia punya rumah, atau dia punya yang lain, itu dibicarakan. Tetapi kalau menyangkut masalah penyimpangan-penyimpangan dalam itu, kita tanyakan cimpang yang mana yang dilakukan oleh ayah Taki Malik. Itu harus jelas. Abie, terakhir Abie, mungkin... Terakhir ya, terakhir ya. Terakhir ya. Maaf ya, ini prokes soalnya jauh 9 harus diubah. Ya, sorry. Karena kalau nggak kita kena saksi dari manajemen. Silakan terakhir nih. Abie, cepat aja. Abie, tolong. Ini boleh ada yang mengelakukan oral sex, menangkut banyak menangkut. Menangkut saya bisa ada ya. Tidak benar sama sekali. Kalau anak-anak semua mau support, ya. Karena saya juga udah cerita semua. Sejauh sebelum ini, Gingar-gingar gitu ya, masih kasih pokoknya satu orang Bapak. Pada saat pertama Bapak berespon itu, dia di KB itu ya. Anak-anak udah lihat. Mereka memberikan support, memberikan hubungan. Terima kasih semua. Sampai jumpa. Terima kasih.